Halo sahabat gededar channel, bisa dilihat di hp yang warna hitam ini, hp ini akan mengirimkan pesan whatsapp ke hp yang satunya secara otomatis yang dimana tanggal dan jam pengirimannya sudah diatur agar bisa mengirimkan pesan sesuai dengan waktu yang diinginkan nah bisa dilihat pesan WA sudah masuk secara otomatis tanpa menyentuh hp yang warna hitam ini gimana teman-teman, keren kan? oke sebelum memulai bagaimana caranya, buat kalian yang pertama kali kesini support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang menarik lainnya disini saya perlu ingatkan jangan di skip videonya karena ada langkah-langkah yang penting yang perlu kalian ikuti supaya nanti hasilnya bisa berhasil oke pertama-tama kita buka google playstore dan install aplikasi yang bernama skedit aplikasi ini gratis ya teman-teman nah kalau sudah langsung saja kita buka aplikasinya untuk yang ini kita bisa skip saja jawab hello untuk memberikan akses ke medianya nah ini adalah tampilan pertamanya untuk menambahkan pesan otomatisnya kita klik tanda plus pojok di kanan bawah ini dan pilih whatsapp kemudian langsung saja kita pilih enable accessibility cari skedit dan aktifkan kedua tombol ini dan kita kembali ke aplikasinya nah nanti tampilannya akan seperti ini langsung saja kita pilih kontak WA yang ingin kita kirimi pesan otomatis disini saya akan mengirim pesan ke hp saya yang satunya ya teman-teman kemudian kita ketikan pesannya di bagian ini saya coba ketikan ingat makan ya nah kemudian kita atur waktunya kapan kita ingin pesan ini dikirim kita lihat dulu sekarang jamnya 9.17pm dan saya akan coba mengirimkan pesannya pada jam 9.23pm oke kalau sudah sekarang adalah bagian terpentingnya kalian scroll ke bawah dulu kita perhatikan pada bagian screen lock ini aplikasi ini tidak akan aktif jika hp kita menggunakan pin, face lock, fingerprint atau password untuk membukanya maka dari itu kita harus cukup memberikan settingan untuk membuka hp kita yaitu dengan mode swipe up atau tanpa lock untuk menyettingnya kita bisa ke pengaturan hp atau langsung saja kita klik change screen lock ini kemudian untuk baterai optimisasi kita klik change baterai optimisasi ini pilih all apps dan kita cari aplikasi SK Edit ini dan pilih not optimize kalau sudah kita kembali ke aplikasinya dan klik tanda done ini oke bisa dilihat sekarang pesan sudah terjadwalkan pada pukul 9.23pm dengan pesan inget makan ya ke hp saya yang satunya kita tunggu beberapa menit jadi disini saya akan percepat videonya oke sekarang hampir jam 9.23pm nah bisa dilihat apa yang terjadi hp ini tanpa disentuh otomatis akan mengirim pesan WA tadi ke hp yang saya satunya nah ini dia pesannya nah gimana teman-teman keren kan oke itu adalah cara bagaimana mengirim pesan WA secara otomatis dengan waktu yang sudah ditentukan semoga video ini bisa bermanfaat like dan subscribe jika kalian menyukai video ini dan silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati